Kita keawali informasi pertama dari Bengkulu Selatan. Satara penyebaran penyakit mulut dan kuku di Bengkulu Selatan terus meluas. Terbaru 23 ekor sapi dan kerbau terjangkit penyakit dengan gejala mirip PMK. Serangan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan semakin mengganas. Setelah 10 ekor sapi milik warga Desa Nanjungan, Kecamatan Pinoraya dinyatakan positif penyakit mulut dan kuku berdasarkan hasil uji Laboratorium Balai Veteriner Lampung. Terbaru kembali ada 23 ekor sapi dan kerbau di wilayah tersebut dilaporkan sakit dengan gejala mirip PMK. Kepala Desa Nanjungan, Kecamatan Pinoraya, Bambang Hermanto menyebut dalam tempo dua hari terakhir, dirinya telah menerima laporan sebanyak 23 ekor sapi dan kerbau milik warganya yang sakit. Sapi dan kerbau yang memiliki gejala sakit mirip PMK tersebut adalah milik Semain, Kair, Junaidi, Tajib, dan Rusdi. Kepala Desa mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan sebagian sudah dilakukan pengambilan sampel air liur dan ingus untuk dilakukan uji laboratorium. Belum diketahui secara pasti apakah ternak tersebut mengidap penyakit PMK atau bukan karena masih menunggu hasil kabir. Namun dilihat dari gejala yang ada kuat dugaan bahwa hewan ternak tersebut terjangkit penyakit mulut dan kuku. Ini memang benar, kemarin sudah saya laporkan ke Dinas Pertanian, itu sebanyak 33 ekor. Jadi mereka tuh langsung disuntik, ini vaksin apa, vitamin kan ada disuntik. Kan hasil labnya mereka ambil, laporkan ke Lampung, ini belum dikatakan positif itu kan. Nah hari ini bertambah lagi kerbau, kalau kemarin hati. Berapa banyak Pak? Hari ini yang sudah melaporkan lagi itu satu warga yaitu si Beko, kerbau. Hingga kini total hewan ternak di desa Nanjungan Kecamatan Pinoraya yang terpapar penyakit mulut dan kuku sebanyak 56 kasus. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya dinyatakan positif PMK berdasarkan hasil uji laboratorium. Dari Bungkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bungkulu melaporkan.